Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat datang di channel Weton Jawa Official. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabatku semuanya, banyak orang percaya bahwa manusia dan makhluk gaib sejatinya hidup berdampingan meskipun berbeda alam. Tahukah Anda bahwa ternyata manusia bisa ditakuti bahkan dihormati oleh makhluk gaib tersebut? Lalu, bagaimana tandanya jika seorang manusia ditakuti dan dihormati oleh jin atau makhluk halus? Untuk lebih jelasnya tonton video ini sampai habis dan jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share channel ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang. Kehadiran jin dan makhluk halus seringkali menjadi teror yang menakutkan bagi beberapa orang. Namun, hal ini tidak terjadi pada orang yang memiliki kesaktian tinggi. Justru mereka sangat ditakuti oleh makhluk gaib. Bahkan, dari beberapa makhluk gaib tersebut ada yang ingin mengabdi kepada mereka. Biasanya hal ini terjadi karena faktor keturunan yang sudah ada sejak lahir dan diturunkan oleh leluhur secara turun-temurun. Bisa juga ini terjadi karena watak dan kepribadian yang Anda miliki. Misalnya, Anda memiliki kepribadian yang sangat baik dan selalu dekat dengan sang pencipta sehingga membuat seluruh makhluk gaib tersebut takut kepada Anda. Orang yang ditakuti dan dihormati oleh makhluk halus tentunya memiliki keistimewaan tersendiri yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Orang yang ditakuti oleh makhluk gaib adalah orang yang memiliki kesaktian atau bakat spiritual yang sangat tinggi. Dan inilah tujuh tanda orang yang sangat ditakuti dan dihormati oleh makhluk halus karena kesaktiannya. Satu, sering bermimpi makhluk gaib. Tanda pertama bahwa seseorang ditakuti dan dihormati oleh makhluk gaib adalah sering bermimpi bertemu dengan makhluk-makhluk gaib. Namun, mimpi-mimpi ini bukan mimpi biasa, melainkan mimpi yang terasa sangat aneh dan berbeda. Dalam mimpi tersebut, Anda mungkin melihat beberapa makhluk gaib yang mengelilingi Anda dan menundukkan kepalanya, seakan-akan mereka tunduk kepada Anda seperti seorang prajurit yang tunduk kepada rajanya. Fenomena ini dipercaya terjadi karena Anda memiliki kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Kekuatan spiritual ini membuat Anda menonjol di mata makhluk gaib, sehingga mereka merasa terikat untuk menghormati dan mengabdi kepada Anda. Dalam dunia mimpi, ini tercermin dengan cara mereka menampilkan sikap tunduk dan patuh. Mimpi-mimpi ini bukan hanya sekadar tanda bahwa Anda memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, tetapi juga menunjukkan bahwa makhluk-makhluk gaib tersebut ingin mengabdi dan melindungi Anda. Mereka masuk ke dalam mimpi Anda sebagai cara untuk berkomunikasi dan menunjukkan rasa hormat mereka. Jadi, jika Anda sering mengalami mimpi seperti ini, itu bisa menjadi indikasi bahwa Anda memiliki hubungan khusus dengan dunia gaib, yang ditandai dengan kekuatan spiritual yang kuat dan dihormati oleh makhluk-makhluk di alam lain. 2. Mempunyai kepekaan yang tinggi Tanda selanjutnya bahwa seseorang ditakuti dan dihormati oleh makhluk gaib adalah memiliki kepekaan batin tingkat tinggi. Kepekaan ini sangat jarang dimiliki oleh seseorang dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Jika Anda memiliki tanda ini, Anda akan sangat peka terhadap kehadiran makhluk gaib. Banyak indera Anda akan memancar kuat dan merasakan energi-energi negatif dari makhluk gaib yang mendekat. Kepekaan batin yang tinggi ini terjadi karena energi spiritual yang Anda miliki sangat besar. Energi besar ini memungkinkan Anda untuk merasakan kehadiran makhluk gaib lebih jelas daripada orang biasa. Anda bisa merasakan getaran, perubahan suhu, atau bahkan kehadiran makhluk gaib tanpa melihatnya secara langsung. Kekuatan besar inilah yang membuat seluruh makhluk gaib menjadi segan, hormat, dan tunduk kepada Anda. Mereka bisa merasakan energi spiritual yang kuat tersebut dan mengetahui bahwa Anda bukanlah orang biasa. Kepekaan ini tidak hanya membantu Anda menyadari kehadiran makhluk gaib, tetapi juga membuat makhluk-makhluk tersebut merasa hormat dan takut kepada Anda karena mereka menyadari kekuatan spiritual yang Anda miliki. Dengan memiliki kepekaan batin yang tinggi, Anda juga bisa melindungi diri dari energi-energi negatif yang berasal dari makhluk gaib. Kepekaan ini membantu Anda mengenali dan menangkal energi negatif tersebut. Menjaga keseimbangan dan harmoni dalam kehidupan Anda. Hal ini membuat Anda menjadi sosok yang disegani dan dihormati oleh makhluk gaib, karena mereka mengetahui bahwa Anda memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Tanda selanjutnya bahwa seseorang ditakuti dan dihormati oleh makhluk gaib adalah kemampuan untuk menetralkan tempat-tempat angker. Kemampuan ini sangat jarang dimiliki oleh orang lain dan biasanya hanya dimiliki oleh mereka yang memiliki garis keturunan khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Orang yang dihormati oleh makhluk gaib biasanya memiliki kemampuan untuk menetralkan energi negatif yang ada di sekelilingnya. Misalnya, saat Anda berada di tempat yang dikenal angker, secara otomatis tempat tersebut akan menjadi netral dari energi negatif. Tempat yang sebelumnya dikenal sangat angker dan menakutkan bisa seketika menjadi nyaman dan tidak lagi menimbulkan rasa merinding atau takut. Hal ini terjadi karena jin atau makhluk gaib penunggu tempat tersebut akan tunduk dan pergi ketika ada orang yang dihormati menghampiri tempat tersebut. Kemampuan menetralkan tempat angker ini merupakan tanda dari kekuatan spiritual yang tinggi. Energi positif yang kuat dari diri Anda mampu menangkal dan mengusir energi negatif yang biasanya menguasai tempat-tempat angker. Keistimewaan ini tidak hanya membuat Anda aman di tempat-tempat tersebut, tetapi juga bisa memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang lain yang berada di sekitar Anda. Jin atau makhluk gaib yang menghuni tempat angker biasanya merasa takut dan tunduk pada orang yang memiliki kemampuan ini karena mereka menyadari kekuatan spiritual yang luar biasa dari orang tersebut. Oleh karena itu, kehadiran Anda bisa mengubah atmosfer tempat yang semula menakutkan menjadi lebih tenang dan damai, menunjukkan bahwa Anda adalah sosok yang disegani dan dihormati oleh makhluk-makhluk gaib tersebut. 4. Mampu menyembuhkan orang kesurupan Tanda selanjutnya orang yang ditakuti dan dihormati makhluk gaib adalah orang yang mampu mengeluarkan energi negatif dalam tubuh seseorang. Misalnya, saat ada orang yang sedang kesurupan, lalu Anda mendatangi orang tersebut, anehnya secara tiba-tiba orang yang kesurupan tadi bisa sadar dengan sendirinya. Biasanya hanya dengan sentuhan saja, orang yang kesurupan bisa segera sembuh dan sadar dengan sendirinya. Jika mengalami hal ini, berarti sebenarnya Anda adalah orang yang ditakuti dan dihormati makhluk halus. Hal ini terjadi karena makhluk gaib akan merasa ketakutan terlebih dahulu ketika Anda datang sehingga membuat golongan mereka segera menjauh dari Anda. 5. Bisa memanggil makhluk gaib Tanda selanjutnya orang yang ditakuti dan dihormati makhluk gaib adalah orang yang bisa memanggil dan mendatangkan jin atau makhluk gaib dengan mudah. Ini disebabkan karena kekuatan spiritual tinggi yang Anda miliki bisa dengan mudah untuk memanggil golongan mereka. Seakan-akan mereka semua patuh kepada Anda sehingga dengan cepat beramai-ramai datang saat Anda memanggil golongan mereka. Jika memiliki tanda ini, berarti sebenarnya Anda adalah orang yang ditakuti oleh makhluk gaib karena Anda memiliki kekuatan spiritual yang sangat kuat. Namun, penting untuk Anda selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada sang pencipta agar tidak menimbulkan hal negatif untuk Anda sendiri maupun orang lain. 6. Sulit diterawang Tanda selanjutnya orang yang ditakuti dan dihormati makhluk gaib adalah orang yang sulit diterawang maupun diramal. Hal ini terjadi karena Anda memiliki energi atau kekuatan spiritual yang sangat besar. Kekuatan spiritual ini akan selalu melindungi Anda dimanapun berada sehingga membuat orang yang menerawang Anda pun sangat kesulitan. Energi-energi negatif tersebut tidak akan mampu menembus energi yang ada di dalam diri Anda. Jika memiliki tanda ini, Anda harus selalu berdoa dan memohon perlindungan kepada sang pencipta agar terhindar dari orang-orang yang jahat. 7. Sulit terkena santet Tanda terakhir orang yang ditakuti dan dihormati makhluk gaib adalah orang tersebut tidak akan mempan terhadap ilmu sihir, guna-guna, maupun santet. Misalnya, ada orang yang tidak menyukai Anda dan berusaha untuk menyakiti Anda dengan mengirimkan guna-guna agar Anda celaka. Namun, santet atau guna-guna yang dikirimkan oleh orang itu tidak akan sampai kepada Anda. Bahkan bisa-bisa santet tersebut malah kembali terbalik dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena sejatinya pada diri Anda sudah terdapat perisai yang mampu menangkal serangan-serangan negatif seperti ilmu sihir, guna-guna, santet, dan sejenisnya. Namun, Anda harus selalu berdoa dan meningkatkan spiritualitas Anda agar terhindar dari seluruh hal-hal negatif yang bisa membahayakan Anda. Sahabatku semuanya Itulah tujuh tanda orang yang sangat ditakuti dan dihormati jin atau makhluk halus karena kesaktiannya. Apakah beberapa tanda ini ada pada diri Anda ataukah mungkin belum Anda sadari sebelumnya? Namun, yang terpenting adalah ketakwaan Anda kepada Tuhan yang Maha Esa karena ini semua tidak akan terjadi tanpa restu dan izin darinya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau sesuatu yang ingin diceritakan, jangan sungkan untuk menuliskannya di kolom komentar. Karena komentar Anda pasti akan admin baca satu per satu. Sebagai penutup, admin doakan semoga Anda sekeluarga selalu mendapatkan kebaikan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Amin Ya Rabbal Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh